Intro Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari kemari sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah SWT Dimana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah diwala bersama-sama kita Telah dapat membaca, melantunkan, menyimak, serta mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang bersama kita mengawalinya Dari ayat ke-33 sampai dengan ayat 35 dari surah ke-16 surah An-Nahl Menemudahkan atas segala perjuangan, kesabaran, ikhtiar Di dalam menyiapkan diri, maksanakan pembacaan ayat-ayat ini Semoga Allah SWT membukakan fitur rahmat, barokat, dan hidayahnya untuk kita semuanya Amin Nah baiklah Bapak dan Ibu sebelum bersama-sama kita menelusuri pesan-pesan terbaru Melalui ayat ke-33 sampai dengan ayat ke-35 pada pagi hari ini Alangkah baik dan eloknya apabila kita dapat menelusuri kembali pesan-pesan Yang telah hadirkan bagi kita semuanya Melalui ayat-ayat yang telah kita baca pada hari Jumat kemarin Yaitu dari ayat ke-30 sampai dengan ayat ke-32 Tidak saja kita telah mendapatkan penjelasan dan urayan dari guru kita Yaitu Kiai Haji Pak Atas ayat-ayat yang telah kita baca tersebut Namun kalau saat kita memperhatikan Bapak dan Ibu Rasanya ingin kita mengulang-ulang terus membaca ayat-ayat ini Dikarenakan betapa melalui ayat ke-30 sampai dengan ayat ke-32 Yang telah kita baca ini Allah telah memberikan gambaran kepada kita semuanya Bahwa bagaimana kondisi dan keadaan orang-orang yang telah beriman kepada Allah Dan ganjaran-ganjaran apa saja Yang telah dan akan Allah berikan kepada mereka Tidak akan pernah putus-putusnya Dan bahwa bagaimana melalui ayat-ayat yang telah kita baca ini Allah memberikan gambaran bahwa Karakter-karakter mereka itu adalah terus mereka berupaya melakukan kebaikan di dalam kehidupan ini Dan bukan hanya sekedar melakukan kebaikan Namun berupaya meningkatkan kualitas kebaikan Yang telah mereka lakukan sehingga benar-benar Apa yang didapati dalam diri mereka Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW Peningkatan kebaikan sehingga menjadikan hari ini adalah hari yang lebih baik daripada kemarin Dan menjadikan hari esok lebih baik daripada hari ini Maka tentunya Bapak dan Ibu yang diramati Allah Kalau usahanya kita mengingat bahwa betapa singkatnya perjalanan kehidupan kita di alam dunia ini Dan ketika kita kumpulkan semuanya pun menjadi hanya sangatlah singkat Maka hari esok yang sejati bagi kita adalah hari ketika nanti kita sudah kembali kepada Allah SWT Maka semoga sebagaimana doa yang terus kita hantarkan kepada Allah Bukan saja kita memohon kepada Allah agar kita diberikan kebaikan dunia Dan akhir yang baik dalam kehidupan dunia ini Namun juga adalah bagaimana kehidupan akhirat nanti Semoga justru itulah yang Allah berikan yang terbaik bagi kita semuanya Nah Bapak dan Ibu yang diramati Allah di dalam kita Menelur suri ayat ke-30 sampai dengan ayat ke-32 kemarin Kita bisa mendapati bahwa bagaimana di dalam ayat ke-32 Allah SWT berfirman menggambarkan mengenai keadaan mereka Yakni mereka yang diambil nyawanya oleh malaikat dalam keadaan baik, dalam keadaan bersih Sambil berkata salam perdamaian bagimu Masuklah ke dalam syurga Sesuai dengan kebaikan yang sudah kamu lakukan Maka Bapak dan Ibu yang diramati Allah bahwa bukan hanya pada ayat ini saja Sesungguhnya kita bisa mendapati banyak sekali ayat-ayat yang di dalam Al-Quran Yakni Allah menggambarkan mengenai keindahan syurga Dan bagaimana perlakuan yang Allah berikan kepada orang-orang yang terus berbuat baik di dalam kehidupan ini Sebagaimana kita bisa mendapati Bapak dan Ibu yang diramati Allah Di dalam surah An-Nur pada ayat ke-26 Terdapat juga apa yang Allah sebutkan di dalam ayat ini Mengenai toyibin Yaitu mengenai orang Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji Dan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji pula Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik Dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang Mereka memperolehkan ampunan dan rezeki yang mulia Dan kemudian kita bisa mendapati Bapak bagaimana Allah menggambarkan kepada kita semuanya Sebagaimana bisa kita dapat dalam surah Az-Zumar dalam ayat ke-73 Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya Diantar ke dalam surga secara berombongan Sehingga apabila mereka sampai kepadanya surga Dan pintu-pintunya pun telah dibukakan Penjaga-penjaganya berkata kepada mereka Kesejahteraan dirimpahkan atasmu Berbahagialah kamu Maka masuk Al-Nya Di dalam surah ke-13 pun Allah pun menggambarkan Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan Mereka mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali yang baik Nah inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Bahwa betapa melalui kata Yang kita dapat di dalam ayat ke-32 Dan ketika kita mengambil Dengan akar kata Tuba Toba Betapa banyaknya sesungguhnya Peralihan bentuk Daripada kata ini sendiri Yang mengambarkan segala kebaikan di dalamnya Dan betapa sesungguhnya ketika Allah menghadirkan Jendela-jendela kebaikan yang dihadirkan Melalui ayat-ayatnya Semoga hal ini Menginspirasi kita semuanya Dan kita arahkan pandangan Bukan hanya ketika kita membacanya Namun semoga ini benar-benar menjadi visi kita semuanya Bahwa kita menginginkan Agar apa yang digambarkan Allah di dalam ayat-ayat ini Mengenai bagaimana balasan dan ganjaran Yang diberikan kepada orang-orang yang beriman Bukan hanya syurganya Tetapi juga mendapatkan salam dari Allah subhanahu wa ta'ala Itulah yang sepatutnya menjadi dambaan kita semuanya Salamun qalamirrabbirrahim Nah baiklah perempuan dan ibu bersama-sama Kini kita menerusuri pesan-pesan terbaru Sebagaimana kita dapati dalam tiga ayat terakhir Yang kita baca pada pagi akhir ini Gepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih Lagi maha penyayang Adakah mereka akan menunggu Sampai malaikat datang kepada mereka Atau sampai datang perintah dari Tuhanmu Karena ajal mereka Demikianlah yang sudah dilakukan Oleh orang-orang yang sebelum mereka Allah tidak menganiaya mereka Tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri Ayat ke-34 Lalu segala kejahatan yang mereka lakukan Akibatnya menimpa mereka Dan azab mengepung mereka Yang dulu mereka berolok Ayat ke-35 Dan mereka yang mempersekutukan Allah berkata Jika Allah menghendaki Tak ada suatu apapun yang kami sembah selain dia Baik kami ataupun leluhur kami Dan kami tidak mengharamkan sesuatu Selain yang sudah ia haramkan Demikianlah yang sudah diperbuat oleh orang-orang sebelum mereka Tetapi apakah yang menjadi kewajiban para Rasul Selain daripada menyampaikan ajaran yang jelas Fahal ala rusuli illal balagul mubi Apakah yang menjadi kewajiban para Rasul Selain daripada menyampaikan ajaran yang jelas Maka boleh jadi ketika kita membaca ayat ini Menjadi ayat yang sudah sangat familiar sekali bagi kita semuanya Dikarenakan sering kita mendengar Ataupun membaca ayat-ayat ini Yang menegaskan bahwa Misi dan Hanyalah menyampaikan berita gembira Dan segaligus peringatan bagi kita semuanya Nah Bapak dan Ibu yang diramati Allah bahwa Bagaimana di dalam Al-Quran Allah telah menyampaikan hal ini secara berulang-ulang Secara berulang-ulang yang tiada lain Kalau usaha menyebukan kita mendapati Inilah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita semuanya Dan sekaligus untuk menggambarkan bahwa Betapa pentingnya hal ini untuk menjadi pelajaran Bagi kita bersama Bukankah Bapak dan Ibu yang diramati Allah Penderitaan yang paling berat itu adalah rasa sesal sesungguhnya Maka bisa kita bayangkan Kalau saatnya kita sudah mendapatkan peringatan Namun kita tidak memperhatikannya Namun kebunian betul-betul hukuman atau azab itu Didatangkan kepada kita Bukankah hanya rasa sesal yang akan menumpuk-numpuk Di dalam kehidupan ini Kita telah banyak sekali di dalam kehidupan ini Mempelajari bahwa bagaimana Ketika kita tidak memperhatikan sesuatu Yang telah diperingatkan oleh ayah dan ibu kita Ataukah oleh sahabat-sahabat kita Ataupun orang-orang yang diseputar kita Atau sesungguhnya Setiap kita akan melakukan sesuatu Tak ada sesungguh bisikan-bisikan Di dalam dada kita bahwa Sepatutnya, sebaiknya kita melakukan Atau tidak melakukannya Sering sesungguhnya kita mengalami hal itu Dan itu adalah petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mengingatkan kepada kita Namun boleh jadi Hawa nafsu kita Akal fikiran dan logika kita Kadang-kadang berupaya Karena akan kita tidak pernah Mendapatkan peringatan sama sekali Untuk tidak melakukan Ataupun ketika diperingatkan Untuk melakukan sesuatu Sehingga pada akhirnya Hal itu akan bermuara kepada penyesalan Bagi diri kita sendiri Kita ketika kita tidak mengikuti Atas apa yang telah diingatkan Dan kemudian kita melakukannya Maka hal itu akan menimbulkan Sesalan yang sangat mendalam Maka kita bisa mendapati Bapak dan Ibu Bahwa bagaimana Allah menegaskan Mengenai tugas Pada Nabi dan Rasul Yaitu hanya sekedar memberikan Peringatan dan berita gembira Kepada kita semuanya Ketika dahulu Ketika kita berselancar Membaca ayat-ayat Yang terdapat pada surah Ali Imran Dan khususnya pada ayat ke-20 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kemudian Jika mereka membantah Engkau Muhammad Katakanlah Aku berserah diri kepada Allah Dan demikian pula Orang-orang yang mengikutiku Dan katakanlah Kepada orang-orang yang telah diberi kitab Dan kepada orang-orang yang buta huruf Sudahkah kamu masuk Islam Jika mereka masuk Islam Berarti mereka telah mendapatkan petunjuk Tetapi jika mereka berpaling Maka kewajibanmu Hanyalah menyampaikan Dan Allah maha melihat Hamba-hambanya Fa'innama alaikal balag Maka itulah sesungguhnya Misi yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan begitu pun kita bisa mendapati Bapak dan ibu bahwa Bagaimana Allah menyampaikan Peringatan ini kepada kita semuanya Dalam surah Al-Ma'idah Pada surah ke-5 ayat ke-92 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa'ati'ullahu ati'ur rasul Wah'adharu Fa'intawallaitum fa'lamu Anna ma'ala rasulinal balagul mubin Dan taatlah kamu kepada Allah Dan taatlah kamu kepada rasul Serta berhati-hatilah Jika kamu berpaling Maka ketahui lah bahwa Kewajiban rasul kami Hanyalah menyampaikan Amanah dengan jelas Nah ini pula bapak dan ibu Sepatutnya menjadi Pemahaman dan perhatian Bersama bagi kita Bahwa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Saja mendapatkan misi Tidak lebih hanyalah Menyampaikan peringatan Walaupun kita bisa mendapati Bahwa betapa cintanya Rasulullah kepada kaumnya Kepada sanak dan kerabatnya Kepada sahabat-sahabatnya Dan kepada kita semuanya Walaupun Rasulullah Belum pernah berjumpa dengan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sangat mencintai umatnya Namun Rasulullah Diberikan ke Wawenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebetapa cintanya pun Sebagaimana cinta Rasulullah Kepada pamannya Abu Talib Yang hampir sepanjang perjalanan Kehidupan Rasulullah Sampai dengan Abu Talib Kembali kepada Allah Yang dilakukannya Hanyalah pembelaan Dan kecintaan Kepada baginda Rasulullah Sehingga kalau disuruh Memilih siapakah Yang diinginkan Maka ketika itu Tiada lain yang diminta Oleh Rasulullah Kecuali memohon kepada Allah Semoga pamannya Abu Talib Yang terus melakukan Pembelaannya Itu kepada dirinya Mendapatkan hidayah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Namun Allah subhanahu wa ta'ala Menegaskan Innaka la tahdiman ahbabta Walakinna Allah Yahdima yasha Sesungguhnya Engkau tidak bisa Memberikan petunjuk Meskipun itu Kepada orang yang kau cintai Tetapi hanya Allah Yang memberikan petunjuk Kepada siapa yang digandakinya Maka dari itulah Bapak-Ibu Dalam peran kita Apakah kita sebagai pemimpin Di tempat kita Di korporasi kita Dalam masyarakat kita Ataukah peran kita Sebagai ayah dan ibu Sebagai seorang kakak Terhadap adik-adiknya Atau seorang saudara Terhadap saudara lain Dan kerabat lainnya Maka tugas kita Sebetulnya Hanyalah menyampaikan pesan Dan menyampaikan pesan Itu Allah Menyampaikan pula Kriterianya bagi kita Bukan hanya sekedar Menyampaikan pesan Mengikuti hawa nafsu belaka Tetapi Allah Menyampaikan Dengan cara Apalagi pesan-pesan Yang dihantarkan Pada putra-putri Dan anak-anak Keturunan kita semuanya Allah telah memilihkan Untuk kita Bahwa pesan itu Disampaikan dengan Kaulan sadida Bukan hanya perkataan Yang manis dan lembut Tapi sesuai Sekali takarannya Tidak lebih Dan tidak kurang Tidak lebih Dilebih-lebihkan Dan tidak dikurang-kurangkan Pada proporsi Yang pas Dan kalau Soalnya kita telah Melakukan hal yang terbaik Apakah mereka Mengikuti atau tidak Maka itu akan Tiba menjadi Ujian bagi kita Kalau saat kita Tetap bersabar Maka insya Allah Kita semakin Dibukakan pintu Keridoan Allah Dan boleh jadi Dengan kesabaran Kita itulah Dan tetap Kita berlaku baik Dengan ucapan-ucapan Yang baik Kepada anak dan keturunan kita Kepada suami Atau istri kita Maka boleh jadi Hal itu kemudian Ketika Allah menghendaki Agar kita menjadi bagian Daripada hidayah itu Diturunkan Kepada orang-orang Terdekat kita Maka Allah akan Turunkan hidayahnya Maka inilah Sesungguhnya Bawa dan ibu Kesabaran bagi kita Semuanya Apabila Rasulullah S.A.W. 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 Di dalam menyampaikan Pesan keumatan Kepada seluruh Umat manusia Begitu berat Ujian yang dihadapinya Namun tetap Rasulullah Bersabar Apakah seseorang itu Mengikuti Atau tidak mengikuti Beriman Ataupun tidak beriman Dan bahkan kepada orang yang mencercanya Menghinanya Melemparinya pun Rasulullah Terdekat diberikan kesabaran Oleh Allah S.A.W. Semoga kita dapat Mengikuti dengan sebaik-baiknya Memperjuangkan Agar kita dapat Bersabar pula Di dalam menyampaikan Pesan-pesan kebaikan ini Di dalam kehidupan kita semuanya Nah berikutnya Bapak dan Ibu Yang di Rahmatullah Kita sama-sama bisa mendapati Di dalam ayat-ayat yang kita baca Pada pagi hari ini Dan sebagaimana Kita selalu mendapatinya Bahwa ketika Allah telah Menyampaikan Dan peringatan Bagaimana orang yang melakukan Pengkhianatan Terhadap apa-apa Yang telah Allah sampaikan Kepada mereka Melalui para nabi Dan rasul Dan orang-orang yang Allah Utus kepada mereka Maka Allah pun selalu Menggambarkan Mengenai kebaikan-kebaikan Mengenai ganjaran-ganjaran Yang diberikan Kepada orang yang Mengikuti Dan melaksanakan Ketakuan kepada Allah Maka dalam ayat yang kita baca Pada pagi hari ini Dalam ayat ke-33 Sampai dengan ayat ke-35 Betapa sesungguhnya Ketika Ayat ini Dibaca dengan Sepenuh hati Keimanan Dan ketakuan Kepada Allah s.w.t Maka hal ini adalah Merupakan ekspresi Kasih sayang Allah Bagi kita semuanya Yaitu dimana Allah mengingatkan Kepada kita semuanya Jangan sampai Bapak dan Ibu Ketika Tiba saat perjanjian Ketika kita harus kembali Kepada Allah s.w.t Belum sempat kita menghantarkan Permohonan ampun dan taubat kita Kepada Allah s.w.t Dikarenakan ayat-ayat ini Mengingatkan kepada kita semuanya Bahwa Terdapat sekelompok orang Terdapat sebuah kaum Ataupun individu-individu Yang mereka terus saja Berselancar di dalam hidupannya Di dalam perbuatan-perbuatan Yang sesungguhnya Tidak disukai Dan tidak diridhoi Oleh Allah s.w.t Dan Allah mengingatkan Bahwa Di dalam ketidaksadaran Dan ketidakberimanan mereka Kepada Allah s.w.t Allah bisa memanggil mereka Setiap saat Dan betapa kita berlindung Kepada Allah s.w.t Apabila Dimasuk Dan selalu kita bisa mendapati Bapak dan Ibu bahwa Tidak saja disebutkan Di dalam ayat ke-33 Namun Allah ulang kembali Sebagaimana kita dapati Di dalam ayat ke-35 Bahwa sesungguhnya Atas segala kemungkaran Dan perbuatan-perbuatan Yang tidak benar Yang mereka lakukan itu Dan pada orang-orang Sebelum mereka pun Telah melakukan hal yang sama Tetapi mereka Tidak menjadikan hal itu Sebagai pembelajaran Sehingga mereka Mengulang kembali Kebodohan Yang telah dilakukan Oleh orang-orang yang sebelumnya Mohon izin Bapak dan Ibu Kalau saya Dalam membaca ayat ini Saya teringat dan terkenang Bapak dan Ibu ketika Masih kecil dahulu Bapak dan Ibu Ketika kita berada Di sebuah kota kecil Di Muara Kelingi itu Dan saya menjadi Pelayan toko Dari toko ayah saya Ketika itu Dan saya ingat sekali Bahwa bagaimana Almarhum Abah itu Mengajarkan Hemat yang luar biasa Bapak dan Ibu Terutama yang sudah Di atas usia 60 tahun Boleh jadi ingat ketika itu Kalau saya ingin Membeli garam Garam itu Tidak kita dapatkan Dalam saset Seperti sekarang ini Tetapi garam itu Dalam bentuk Balok-balok Kotak-kotak Itu Bapak dan Ibu Nah kemudian Balok-balok garam itu Ditempatkan biasanya 20 pieces itu Di dalam kantong Kantong yang terbuat Dari bahan yang Dari tikar itu Yang kita menyebutnya Sumpit Kalau di Palemang itu Dan kemudian Pada masa itu Bapak dan Ibu Dikarenakan Kadang-kadang lama Kapal yang Dari Palemang Sehingga kadang-kadang Tersimpan lama Garam itu Sehingga terkena air Itu bisa lumer Garam-garam itu Nah sehingga Apa yang kita dapati Bahwa Dikarenakan Dari kapal Dilemparkan Ke daratan Kadang-kadang Hanya dilempar Begitu saja Banyak diantar Garam-garam itu Yang tidak berbentuk Balok itu lagi Hancur dia Dan lumer Nah namun Apa yang saya dapatkan Dari Abah Ketika itu Setelah kita mengeluarkan Garam-garam itu Maka sumpit itu pun Tidak dibuang oleh Abah Tetapi dicuci Setelah dicuci Kemudian di depan toko itu Dijemur Bapak dan Ibu Nah pada masa itu Kambing itu Leluasa Berlalang Di hadapan toko kita Nah maka Kambing itu Senang sekali Bapak dan Ibu Menjilat-jilat Sumpit yang asin itu Nah bahkan Di antara kambing-kambing itu Dia memasukkan Kepalanya Kedalam sumpit itu Padahal sumpit itu Tidak terlalu luas Permukaannya Sehingga Apa yang terjadi Bapak dan Ibu Setelah dia memasukkan Kepalanya Dalam sumpit itu Tidak bisa keluar lagi Dikarenakan Nyangkut dengan tanduknya Sehingga Apa yang terjadi Maka kambing itu Lari kesana kemari Nubruk kesana kemari Dan sumpit itu Bukan lepas Tetapi makin tersangkut Dan dia semakin Banyak lagi nubruk Bapak dan Ibu Nah sehingga Bapak dan Ibu Ketika membaca Ayat-ayat ini Saya ingat Ingat dan terkenang Kepada situasi Dan kondisi Yang demikian Bahwa ketika Seseorang itu Sudah tertutup matanya Dikarenakan Kebodohannya Dikarenakan Keserakahannya Halnya kambing itu Tertutup sudah Sehingga dalam Keterutupan Dan ketidaktahuan Itulah semakin Nubruk kesana Dan kemarinya Sehingga ketidak Ada ketenangan Di dalam dirinya Bukan lepas Sesungguhnya Sumpit itu Bahkan semakin Tersangkut pula Di dalam tanduk Yang ada Di dalam kepalanya Nah bisa Dibayangkan Bapak dan Ibu Kalau sana Di dalam kepanikan Kemudian Kambing itu Misalnya berlari Dan masuk jurang Maka apakah Yang akan terjadi Sesungguhnya Nah maka Sesungguhnya Ketika kita mendapati Pesan-pesan Yang terdapat Di dalam ayat ke 33 Dan juga Ayat dalam 35 Ketika Allah Mengingatkan bahwa Apa-apa yang telah Dilakukan oleh mereka Sesungguhnya Pada kaum sebelumnya Telah pula Mereka melakukannya Maka semoga Hal ini Menjadi peringatan Bersama bagi kita Bapak dan Ibu Agar peringatan-peringatan Yang disajikan Di dalam Al-Quran Dan bahkan Situasi dan kondisi Yang berada Di seputar kita Bagaimana Begitu banyaknya Contoh-contoh Yang telah Allah Berikan kepada Kita semuanya Baik contoh Ketika orang melakukan Dan istiqomah Dalam kebaikan Apa yang didapati Pada akhir kehidupannya Dan begitu pun Ketika orang-orang Melakukan Segala sesuatu Yang tidak disukai oleh Allah Maka bagaimana pula Allah telah menunjukkan Kepada kita semuanya Akhir Daripada kehidupannya Nah mudah-mudahan Bapak dan Ibu Ketika kita membaca Ayat-ayat seperti ini Dalam rasa syukur Kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Tidak akan berlaku Tidak akan tersampaikan Pesan-pesan ini Kepada kita Kalau bukan memang Kita sudah didesain Oleh Allah Untuk menjadi Yang mendapatkan Pesan dan peringatan Darinya Maka tiada lain Dalam rasa syukur Kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan mumpung Kita masih bisa Diberikan kesempatan Untuk melakukan Kebaikan Dan termasuk pula Beristighfar Mohon ampun Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas apa yang kita lakukan Di dalam kehidupan ini Apabila ternyata Di dalam perjalanan Kehidupan hari kemarin Dan hari sebelumnya Banyak dan terdapat Perbuatan-perbuatan Yang tidak Allah sukai Bagaimana Allah selalu mengingatkan Bagaimana Allah selalu mengingatkan Kepada kita semuanya Yang sebagaimana terdapat Dalam surah Ali Imran Dalam ayat ke-133 Bersegeralah Wasari'u ila ma'ufiratim mirrabikum Maka bersegeralah Dalam konteks Yang dimaksudkan Di dalam ayat ini Betapa para ulama Dan mufasir Menterjemahkannya Bukan hanya Kita bersegera Dalam kecepatan Tetapi kita himpun Dan kita Kumpulkan Semua potensi Semua kemampuan Kompetensi Yang ada Di dalam diri ini Untuk menuju Kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Dikarenakan Tentunya Bapak-anidbu kita Semuanya berharap Dalam keimanan Dan ketakwaan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita memohon Agar ketika kita Dikembalikan kepada Allah Dikembalikan dalam keadaan Terampuni Seluruh dosa Dan kesalahan kita Dimaafkan Daripada kebodohan Dan kelalaian kita Dan maksiat-maksiat kita Kepada Allah Maka bagaimana Kita bisa mendapatkan Kita tidak pernah Menyadari atas apa Yang telah kita lakukan Dan tidak memohon Sepenuh hati kita Kepada Allah Agar Allah membukakan Pintu ampunan Dan taubat itu Bagi kita semuanya Saudakallahul azim Maha benar Dan maha agung Allah Dengan segala firmannya Menemudan muli Setiap huruf Setiap kata Dan ayat Yang kita baca Pada pagi hari ini Dan setiap pagi Pada hari-hari sebelumnya Terus menjadi cara kita Bapak dan Ibu Menyadari bahwa Betapa banyaknya Dosa dan kesalahan Kebodohan dan kelalaian Dan bahkan Maksiat kepada Allah Yang telah dilakukan Pada hari kemarin Ataupun hari sebelumnya Maka kita memohon Kepada Allah Semoga Allah Bukakan fitu ampunan Dan taubat Bagi kita semuanya Dan juga bagi Ayah dan ibu kita Bagi anak dan keturunan kita Bagi kerabat-kerabat Sahabat kita Kaum muslimin dan muslimat Semuanya Baik yang masih hidup Ataupun yang sudah Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan melalui setiap huruf Setiap kata dan ayat Yang kita baca Setiap pagi hari ini pula Kita memohon kepada Allah Semoga Allah Semakin membukakan Fitur rahmat Barokah dan hidayahnya Bagi kita semuanya Dan semoga Allah bukakan Pintu keriduan Dan barokahnya Mengiringi setiap langkah Dalam perjalanan Kehidupan ini Semoga senantiasa Dalam tuntunannya Sebagaimana Dalam doa yang kita minta Selalu Ihdinas suratul mustaqim Subhanaka la ilma lana Illa ma'alam tanah Innaka antal alimul hakim Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada ilmu Pada kita semuanya Melainkan Hanya atas apa Yang Allah ajarkan Atas Apa yang Allah pinjamkan Kepada kita semuanya Mohon maaf lah Dan batin Bapak dan ibu Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Melipakan terahmat Dan barokahnya Untuk kita Terima kasih